Untuk selanjutnya kita akan mulai masuk ke pembahasan dari pelajaran kita kali ini Namun tentunya kita mengetahui dulu Sebagaimana kalau dalam bahasa kita, bahasa Indonesia tentunya sebelum berlatih Supaya lancar belajar bahasa Indonesia tentunya Seseorang mengetahui abjadnya dulu Mengetahui huruf A, B, C, dan seterusnya Demikian, sebelum kita mempelajari bahasa Arab Maka kita juga akan masuk ke pembahasan tentang Al-Harfu Kita perhatikan, masuk ke pembahasan tentang Al-Harfu atau huruf Nah, huruf di dalam bahasa Arab dia terbagi menjadi dua Yaitu yang pertama dikenal dengan huruf Mabani Terkenal dengan huruf Mabani Yang kedua yaitu huruf Mabani Sedangkan huruf Mabani tersendiri Huruf Mabani itu sendiri terbagi menjadi dua Yaitu huruf Soheh dan huruf Illa Nah, kita akan rinci satu persatu Kita akan berikan penjelasan secara singkat Nah, tadi dikatakan bahwasannya huruf terbagi menjadi dua Yaitu huruf Mabani dan huruf Mabani Sekarang, apakah yang dimaksud dengan huruf Mabani? Huruf Mabani Huruf Mabani adalah huruf yang digunakan untuk menyusun suatu kata Huruf ini dikenal pula dengan huruf hijaiyah Huruf hijaiyah, yaitu penyusun suatu kata Dan huruf ini tidak mempunyai makna Huruf ini tidak mempunyai makna Hanya digunakan untuk menyusun suatu kata Sedangkan huruf Mabani itu sendiri dibagi menjadi dua Yaitu huruf Illa dan huruf Soheh Huruf Illa dan huruf Soheh Huruf Illa ada tiga Yaitu huruf Alif Kemudian huruf Ia dan huruf Wawu Atau kalau mau disingkat Aywa Huruf Alif Ia dan Wawu Kemudian kelompok yang kedua adalah huruf Soheh Yaitu Seluruh huruf hijaiyah selain huruf Alif, Ia dan Wawu Nah, untuk penggunaannya nanti kita akan jauh membahas Misalnya apa kegunaan dari huruf Illa dan huruf Soheh Nah, nanti insya Allah akan kita sampaikan Yang jelas disini kita perlu tahu dulu Bahwasannya huruf Mabani terbagi menjadi dua Yaitu huruf Illa dan huruf Soheh Terima kasih